Menghadapi tekanan di tempat kerja, tips untuk sukses. Dalam dunia kerja yang kompetitif, tekanan adalah hal yang tidak dapat dihindari. Baik Anda seorang eksekutif tingkat atas, profesional muda yang baru memulai karir, atau seorang pekerja lepas, tekanan adalah bagian alami dari kehidupan kerja. Bagaimana Anda menghadapinya dapat berdampak besar pada produktivitas, kesejahteraan mental, dan keberhasilan dalam karir Anda. Dalam video kali ini, kita akan membahas pentingnya mengelola tekanan dalam lingkungan kerja dan memberikan wawasan tentang cara mengatasi tekanan tersebut. 1. Menyadari tekanan Langkah pertama dalam mengatasi tekanan adalah menyadari bahwa tekanan adalah bagian alami dari kehidupan kerja. Menyadari bahwa hampir semua orang mengalami tekanan pada tingkat tertentu dapat membantu Anda menghindari perasaan terisolasi atau stres berlebihan. Selain itu, tekanan dapat memiliki aspek positif, seperti memotivasi Anda untuk menjadi lebih produktif dan berkembang. 2. Mengembangkan keterampilan manajemen waktu Salah satu sumber utama tekanan di tempat kerja adalah tenggat waktu yang ketat dan tumpukan pekerjaan. Dengan mengembangkan keterampilan manajemen waktu yang baik, Anda dapat mengatur pekerjaan Anda dengan lebih efisien. Buat daftar prioritas, jadwalkan pekerjaan, dan alokasikan waktu dengan bijak untuk menghindari stres yang disebabkan oleh pekerjaan menumpuk. 3. Berbicara dengan atasan atau atasan langsung Terkadang, tekanan datang dari tuntutan yang tidak realistis atau ketidakjelasan dalam tugas. Jika Anda merasa terlalu ditekan, jangan ragu untuk berbicara dengan atasan atau atasan langsung Anda. Komunikasi terbuka dapat membantu mengatasi masalah dan mencari solusi yang sesuai untuk mengurangi tekanan. 4. Berlatih teknik relaksasi Teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau olahraga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Cobalah untuk menyisihkan waktu sehari-hari untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini, bahkan jika hanya beberapa menit. Praktik ini dapat membantu Anda tetap tenang dan seimbang dalam menghadapi tekanan. 5. Mencari dukungan sosial Mendapatkan dukungan dari teman sekerja, teman, atau keluarga dapat membantu Anda mengatasi tekanan. Jangan ragu untuk berbicara dengan seseorang yang Anda percayai tentang perasaan Anda. Terkadang, mendengarkan pendapat atau pengalaman orang lain dapat memberikan perspektif baru yang membantu Anda mengatasi tekanan. 6. Tetap fokus pada tujuan Ingatlah mengapa Anda bekerja dan apa tujuan karir Anda. Menjaga fokus pada tujuan ini dapat membantu Anda mengatasi tekanan jangka pendek dengan memandang gambaran besar. Ketika Anda tahu mengapa Anda melakukan pekerjaan ini, Anda akan lebih mampu mengatasi rintangan dan tekanan sehari-hari. 7. Belajar dari pengalaman Terkadang, menghadapi tekanan adalah kesempatan untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Setelah mengatasi situasi sulit, Anda dapat belajar dari pengalaman tersebut, mengidentifikasi apa yang dapat ditingkatkan, dan berkembang lebih kuat. Jangan takut untuk membuat kesalahan, karena itu adalah bagian alami dari proses belajar. Kesimpulan, bekerja dalam tekanan adalah kenyataan dalam dunia kerja modern. Namun, dengan menyadari tekanan, mengembangkan keterampilan manajemen waktu, berbicara dengan atasan, berlatih teknik relaksasi, mencari dukungan sosial, tetap fokus pada tujuan, dan belajar dari pengalaman, Anda dapat mengatasi tekanan tersebut dengan lebih baik. Mengelola tekanan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dalam karir Anda sambil menjaga kesejahteraan mental Anda. Semoga bermanfaat.